Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari bidang PPA akan menjelaskan tentang UTS 2022-2023 mata kuliah analisis data kategori. Yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui asosiasi antara pendapat eksporten dengan tingkat pendidikan eksporten terhadap kebijakan penanganan masalah penyakit COVID-19 di Indonesia. Pendapatan eksporten dibagi ke dalam empat kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan tingkat pendidikan dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pendidikan dasar, SD atau sederajat, pendidikan mendengar SMP dan SMA, serta pendidikan tinggi, diplomat, atau serjana. Suatu sepul dikumpulkan sebanyak N sama dengan 389 dan hasilannya disajikan ke dalam tiga berikut. Lalu, nomor satu, hitunglah koefisien korelasi yang menyatakan asosiasi antara pendapatan eksporten dengan tingkat pendidikan eksporten. Langsung saja, diketahui skor baris pendidikan terdiri dari tiga taram. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 3. U1 itu yaitu pendidikan dasar, U2 yaitu pendidikan dengah, U3 yaitu pendidikan tertinggi. Lalu, skor kolom pendapatan yaitu V1 sama dengan 1, V2 sama dengan 2, V3 sama dengan 3, V4 sama dengan 4, yaitu STS, STS, STS ini yaitu V1, STS itu V2, S itu adalah V3, SS adalah V4. Lalu, kita mencari untuk skor, untuk mencari rata-rata untuk skor baris. Ubar yaitu U1N11 ditambah U1N12 ditambah U1N13 ditambah U1N14 ditambah U2N21 ditambah U2N22 ditambah U2N23 ditambah U2N24 ditambah U3N31 ditambah U3N32 ditambah U3N33 ditambah UNU3N34 per N++. Dimana N++ ini adalah jumlah dari ini, yaitu 389. Langsung aja kita masukkan Ubar sama dengan U1 itu kan nilainya 1, kita masukkan. Lalu N11 yaitu 50 ditambah U1 yaitu 1, N12 yaitu 19 ditambah U1 yaitu 1, N13 yaitu 26 ditambah U1 yaitu 1, N14 yaitu 8. Dan seterusnya dibagi dengan N++ yaitu 389. Didapatkan Ubar nya yaitu 853 per 389. Sambah dengan 2,19280 257. Sekarang kita mencari rata-rata skor kolom. Yang membedakan adalah ini V bar. Sambah dengan V1N11 ditambah V1N21 ditambah V1N31 ditambah V2N12 ditambah V2N22 ditambah V2N32 ditambah V3N13 ditambah V3N23 ditambah V3N33 ditambah V4N14 ditambah. V4N24 ditambah V4N24 ditambah V4N24 ditambah V4N24. Dimasukkan saja V bar sama dengan V1 adalah 1, N11 adalah 50 ditambah V1 adalah 1 ditambah V1 yaitu 16. Yang membedakan yaitu kita ke bawah karena ini kolom ditambah V1 yaitu 1, V31 yaitu 12 dan seterusnya dibagi 389. Diteroleh V bar sama dengan 1009 per 389 sama dengan 2,593833 ditambah V3N24. Akar dari sigma I, I sama dengan 1, sigma J, J sama dengan 1, U, I dikurangi U bar pangkat 2, N, I, J dikali sigma I, I sama dengan 1, sigma J, J sama dengan 1, V, J dikurangi V bar pangkat 2, N, I, J. Lalu karena rumus ini rumit maka kita selesaikan terlebih dahulu bagian atas menghitung bagian atas persamaan korelasi yaitu rumusnya sigma I, I sama dengan 1, sigma J, J sama dengan 1, U, I dikurangi U bar, V, J dikurangi V bar, N, I, J. Lanjut kita untuk lebih mempermudah kita hitung dulu U, U, I dikurangi U bar, Ui kita bisa U1 dikurangi U bar sama dengan U1 kan nilainya 1, dikurangi U bar kita udah dapatkan dimana 2,19280, 2057. Lalu hasilkan minus 1,19280, lalu karena nantinya pada rumus korelasi bagian bawah ditanya, didapatkan U, I dikurangi U bar pangkat 2, maka kita mencari juga U, I dikurangi U bar pangkat 2 nya. U1 dikurangi U bar pangkat 2, yaitu 1,4228. Lalu U2 dikurangi U bar yaitu 2 dikurangi 2,19280, 2057 sama dengan min 0,1928. Dikwadratkan menjadi 0,0372. Lalu U3 dikurangi U bar sama dengan 3 dikurangi 2,19280, 2557 sama dengan 0,872. Dikwadratkan menjadi 0,651. menghitung juga VJ dikurangi V bar seperti yang di atas yaitu Ui dikurangi U bar didapatkan untuk V1 dikurangi V bar yaitu min 1,5938 dikwadratkan menjadi 2,542 V2 dikurangi bar didapatkan min 0,5938 dikwadratkan menjadi 0,3526 untuk V3 min V3 min V bar yaitu didapatkan 0,462 dikwadratkan menjadi 0,1690 lalu V4 dikurangi V bar sama dengan 1 dikurangi 462 1,462 dikwadratkan menjadi 1,9774 setelah didapatkan maka kita masukkan rumus dimana sigma I,I sama dengan 1 sigma J,J sama dengan 1 Ui dikurangi U bar dikali VJ dikurangi V bar NIJ dimasukkan dimana U1 dikurangi U bar dulu dimasukkan lalu dikali dengan V1 dikurangi V bar dimasukkan ini lalu dikali NIJ yaitu 50 ditambah lagi V1 min ubarnya itu min 1,1928 dikali lagi yaitu 0, min harusnya ini maaf min min yaitu min 0,5938 dikali 19 NIJ nya dan seterusnya didapatkan yaitu 1 48,462725 lalu menghitung bagian bawah persamaan koefisien korelasi R dimana sigma I,I sama dengan 1 sigma J,J sama dengan 1 Ui min U bar pangkat 2 NIJ karena tadi kita sudah menghitung Ui min U bar pangkat 2 NI pangkat 2 yaitu ini maka kita masukkan 1,4228 dikali NIJ nya itu 50 ditambah 1,4228 dikali 19 ditambah 1,4228 dikali 26 ditambah 1,4228 dikali 8 per baris lalu didapatkan 2 266,5 0 8 dilanjut sigma I,I sama dengan 1 sigma J,J sama dengan 1 V,I min V bar pangkat 2 sama seperti yang di atas karena ini per kolom maka didapatkan 434,3258 sehingga diperoleh koefisien korelasi yaitu kita sudah dapatkan bagian atasnya yaitu 1 48,462725 per akar dari 266,5508 dikali 434,3258 dihasilkan yaitu 0,4363 selanjutnya untuk bagian B yaitu hitunglah statistik mantel hazel MH kemudian lakukan pengujian apakah statistik MH tersebut secara statistik adalah signifikan atau tidak seperti biasa kita mencari hipotesis yaitu H0 Rho sama dengan 0 independen H1 Rho tidak sama dengan 0 tidak independen dalam signifikan yaitu 5% atau 0,05 statistik uji M2 sama dengan N++ dikurangi 1 R pangkat 2 kita masukkan saja M2 N++ kan kita sudah ada yaitu 389 dikurangi 1 R pangkat 2 sudah didapatkan untuk bagian A nya yaitu 0,4 363 di pangkat 2 kan didapatkan M2 sama dengan 73,86 lalu kriteria uji tolak H0 apabila M2 lebih dari X pangkat 2 I dikurangi 1 C dikurangi 1 di t-koma alpha untuk untuk M2 yaitu 7 3,86 lalu X pangkat 2 I dikurangi 1 J dikurangi 1 t-koma alpha yaitu X2 I nya kan I itu adalah kolo eh baris ada 3 yaitu min dikurangi 1 lalu J dikurangi 1 J nya itu ada 4 4 kolo maaf dikurangi 1 dengan alpha yaitu 0,05 didapatkan pada tabel C kuadrat yaitu 12,5916 maka 78,86 lebih besar dari 12,5916 maka tolak H0 kesimpulannya berdasarkan teraksi signifikan 95% tolak H0 maka didapatkan kesimpulan bahwa kedua variable tidak independen atau terdapat asosiasi lalu untuk bagian C yaitu interpretasikan hasil dari perhitungan yang diperoleh pada bagian A dan bagian B jawab untuk bagian A kesimpulannya itu melihat bagian korelasi maka asosiasi trend dari dua variable kardinal yaitu variable pendapatan dan variable pendidikan dinilai cukup lemah yaitu sebesar 0,4363 karena nilai ini korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin cenderung mereka memiliki pendapat yang mendukung terhadap kebijakan penanganan masalah penyakit COVID-19 di Indonesia lalu bagian B berdasarkan terap 95% tolokan 0 maka didapatkan kesimpulan bahwa pendidikan dan pendapatan adalah dua variable yang tidak independen atau terdapat asosiasi untuk untuk soal nomor 2 yaitu suatu studi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku merokok pada siswa SMA di suatu kota dengan perilaku merokok orang tuanya studi ini melibatkan sebanyak 5.375 siswa SMA perilaku merokok siswa yaitu variable Y terdiri dari dua kategori yaitu merokok dan tidak merokok sedangkan perilaku merokok orang tua siswa yaitu variable X juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu salah satu atau kedua orang tuanya merokok dan tidak ada yang merokok data hasil studi tersebut disajikan pada tabel berikut ini untuk penyelesaian nomor A yaitu hipotesisnya H0 sama dengan model adalah independen atau saling bebas dan H1 model adalah tidak independen atau tidak saling bebas untuk tarap signifikannya kita gunakan alpha sama dengan 5% atau sama dengan 0,05 statistik ujinya karena pada soal dikatakan kita untuk mengetahui apakah apakah perilaku merokok siswa SMA di suatu kota dengan perilaku merokok orang tuanya itu saling bebas atau tidak kita bisa menggunakan uji statistik cikwadrat Pearson atau statistik deviance namun pada kesempatan ini kita bakalan pakai keduanya untuk mengetahui caranya dan ini merupakan rumusnya ini rumus statistik cikwadrat Pearson dan ini rumus statistik deviance tapi untuk stepnya kita sama yang pertama kita menghitung nilai ekspetasi frekuensi terlebih dahulu dengan rumus EIJ sama dengan NI plus kalikan N plus C per N plus plus itu untuk nilai ekspetasi baris pertama kolom pertama sama dengan N satu plus dikalikan N plus satu per N dihasilkan sama dengan 4.019 yaitu nilai jumlah keseluruhan ke samping kolom satu dikalikan 1.004 yaitu dari jumlah kolom satu ke bawah per 5.375 yaitu jumlah keseluruhan siswanya sama dengan 750,711 untuk ekspetasi baris satu kolom dua sama dengan N satu plus dikalikan N plus dua per N sama dengan 4.019 dikalikan 4.371 per 5.375 sama dengan 3.268 koma 288 dan untuk ekspetasi baris dua kolom satu sama dengan N dua plus dikalikan N plus satu per N sama dengan 1.356 dikalikan 1.004 per 5.375 sama dengan 253,288 dan untuk ekspetasi baris dua kolom dua sama dengan N dua plus dikalikan N plus dua per N sama dengan 1.356 dikalikan 4.371 per 5.375 sama dengan 1.102 koma 711 selanjutnya untuk step duanya kita bandingkan frekuensi ekspetasi yaitu nilai ekspetasi yang tadi kita cari dengan nilai frekuensi observasi yaitu OIC dengan rumus OIC min EIC untuk observasi baris 1.1 dikurangi ekspetasi baris 1.1 sama dengan 816 dikurangi 750,711 sama dengan 65,289 dan untuk observasi frekuensi observasi baris 1.2 dikurangi ekspetasi baris 1.2 sama dengan 3203 dikurangi 3206 8,288 sama dengan min 65,289 dan untuk frekuensi observasi baris 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 2.1 dikurangi ekspetasi baris 2.1 sama dengan 188 dikurangi 253 dikurangi 208 sama dengan min 65,289 dan untuk frekuensi observasi baris 2.2 dikurangi ekspetasi baris 2.2 sama dengan 100 1.168 dikurangi 1.102 koma 711 sama dengan 65,289 dan untuk step 3-nya kita hitung statistik C2 Pearson atau statistik deviance untuk menguji hipotesis dan kita gunakan rumus yang tadi dimasukkan nilai yang sudah kita dapatkan dari step 1 dan step 2-nya yaitu frekuensi observasi dikurangi ekspetasi dari baris dan kolom yang sudah diketahui di pangkat 2 per ekspetasi baris kolom dihasilkan dihasilkan angka 27,677 untuk uji C2 Pearson dan untuk uji statistik deviance menggunakan rumus G2 yang tadi dimasukkan juga angka-angka yang sudah kita dapatkan dari step 1 dan step 2-nya dihasilkan 29,120 untuk kriteria ujinya tolak H0 jika hasil dari C2 Pearson atau hasil dari statistik deviance ini lebih besar dari X2 atau tabel C2 ini dengan df df i-1 dikalikan j-1 dan alfanya berapa untuk soal ini diketahui dari tabel C2 dihasilkan 3,84146 karena karena nilai pada C2 yang tadi 27,6 677 dan nilai pada statistik deviance 29,120 lebih besar dari tabel yang tadi kita cari maka H0 ditolak dan kesimpulannya dengan tarap nyata 95% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang artinya perilaku merokok pada siswa SMA di suatu kota dengan perilaku merokok orang tuanya tidak saling bebas atau terdapat asosiasi selanjutnya untuk bagian B soalnya jika hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variable tersebut saling bebas hitung odds ratio serta bentuk 95% selang kepercayaannya kemudian interpretasikan hasilnya dari soal A tadi kita menghasilkan bahwa perilaku tersebut tidak saling bebas tapi pada soal ini dituliskan saling bebas tapi sepertinya nilai soal B dan C itu ada kesalahan jadi ini harusnya tidak saling bebas karena jika saling bebas maka tidak terdapat asosiasi dan tidak dapat dilakukan uji lanjutan jadi karena di buku yang Bapak kasih dituliskan itu jika tidak saling bebas maka terdapat asosiasi dan bisa dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yaitu kita mencari odds ratio untuk hipotesisnya H0 sama dengan H0 theta sama dengan 1 dan H1 theta tidak sama dengan 1 tarap signifikansinya yaitu alpha sama dengan ini 5% atau 0,05 ini ada kesalahan dalam penulisan selanjutnya untuk statistik ujinya pertama P11 ini rumusnya P11 itu P Y sama dengan 1 X sama dengan 1 atau sama dengan P Y sama dengan 1 jilisan X sama dengan 1 per P X sama dengan 1 sama dengan 816 per 4019 sama dengan 0,203 dan untuk P 1 2 sama dengan P Y sama dengan 1 X sama dengan 2 sama dengan P Y sama dengan 1 irisan X sama dengan 2 per P X sama dengan 2 sama dengan 188 per 1356 sama dengan 0,1386 untuk odds ratio sukses pada siswa SMA merekok saat salah satu atau kedua orang tuanya merekok adalah rumusnya P 11 per 1 min P 11 sama dengan 0,203 per 1 min 0,203 sama dengan 0,2547 547 dan untuk odds sukses pada siswa SMA merekok saat orang tuanya tidak merekok rumusnya P 1 2 per 1 min P 1 2 sama dengan 0,1386 per 1,1386 sama dengan 0,169 selanjutnya kita mencari OR topi yaitu OR topi itu sama dengan teta topi dengan rumus P11 per 1 min P11 per P12 per 1 min P12 sama dengan 0,2547 per 0,1609 sama dengan 1,5827 selanjutnya 95% selang kepercayaan untuk teta adalah ini rumusnya selang teta topi plus min tabel Z Z alpha min 2 SE load data